Hai hai hai, selamat datang di Hustle Formit. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga penonton setiap Hustle Formit selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan dalam semua urusan-urusannya ya. Oke, di video kali ini kita bakal melakukan general reading lagi. Tapi ingat ya, karena ini general reading, bisa jadi bacaannya cocok sama kamu, bisa juga enggak. Jadi ambil yang bener-bener relate atau disnatch aja sama kamu. Oke? Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kamu enggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita. Oke? Yuk, simak video ini sampai selesai. Untuk topiknya, kita akan membahas tentang perubahan kamu yang bikin kaget dan kagum semua orang. Perubahan seperti apa sih ya? Terus, apa yang orang lihat dari kamu ini? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Oke, di kartu pertama. Di sini, kelihatannya kamu adalah orang yang luar biasa dan juga hebat. Kamu memiliki kekuatan dan tegat yang besar untuk mengubah hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Kamu tidak pernah menyerah ataupun putus asa meski menghadapi banyak ujian dan cobaan. Kamu memiliki kemampuan dan juga kreativitas yang luar biasa untuk mewujudkan segala impian dan tujuan kamu. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini, kamu berhasil melewati semua rintangan itu dengan usaha dan kerja keras kamu sendiri. Kamu tidak bergantung atau meminta bantuan dari orang lain. Kamu bisa mengatasi semua masalah dengan kemampuan dan kreativitas kamu. Terus, kamu bisa mencapai semua itu dengan disiplin dan juga dedikasi kamu terhadap masalah tersebut. Oke, di sini orang-orang yang dulu mencoba menjatuhkan kamu sekarang terlihat terkejut dan juga kagum dengan kemajuan kamu. Mereka tidak menyangka bahwa kamu bisa bangkit dan berkembang. Mereka juga merasa malu karena telah meremehkan kamu atau bahkan ada juga yang menghina kamu. Mereka berubah menjadi pengagum dan juga pengikut kamu. Oke, untuk selanjutnya. Di sini, kekuatan kamu membuat orang-orang yang toksik dan manipulatif ini takut dan menjauh dari kamu. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengganggu atau menghancurkan kamu. Mereka takut bahwa kamu akan mengetahui motif atau niat jahat mereka terhadap kamu. Mereka menjadi segan dan hormat kepada kamu. Perlanahan, niat buruk mereka itu berubah menjadi segan. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini kamu bisa jadi membangun sebuah lingkaran sosial yang lebih positif, lebih sehat juga, dan penuh dengan kejujuran. Kamu bisa berteman dengan orang-orang yang baik, bijak, dan juga orang-orang yang bermanfaat. Kamu bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang punya bakat, punya pengalaman yang luas, dan juga punya prestasi yang bagus. Kamu bisa berbagi dengan orang-orang yang peduli terhadap kamu, orang-orang yang tulus, dan juga orang-orang yang setia, ya. Oke, untuk selanjutnya. Di sini ada The Empress, ya. Kamu di sini terlihatannya memiliki sebuah pengaruh yang besar, ya. Dan juga kebaikan kamu menyebar ke banyak orang. Kamu bisa memberikan inspirasi, dan juga motivasi, atau edukasi kepada orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa memberikan bantuan, dukungan, dan juga solusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini juga, kamu bisa memberikan dampak yang positif, ya, bagi sekitar, terutama bagi lingkungan kamu. Oke? Oke, terus di kartu selanjutnya. Di sini, perkembangan kamu ini semakin sulit untuk dihentikan. Semesta merestui dan membantu kamu untuk terus berkembang, kamu juga mendapatkan berbagai kemudahan dan keberuntungan dalam kehidupan kamu. Terus, kamu mendapatkan berbagai kesempatan dan peluang dalam karir kamu. Kamu bisa mendapatkan berbagai kebahagiaan dan juga kesuksesan dalam urusan kamu, ya. Oke, untuk selanjutnya, nih. Di sini ada The Lovers. Semesta juga mungkin akan mengajarkan kamu untuk mencintai diri kamu sendiri sebelum mencintai atau peduli sama orang. Kamu bisa belajar untuk menghargai dan menghormati diri kamu sendiri. Kamu belajar untuk menyayangi dan menyembuhkan diri kamu sendiri. Kamu belajar untuk mengembangkan dan juga mengoptimalkan dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum ke orang lain, ya. Terus, di sini juga, sekarang, kamu telah memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kamu sendiri dan mencapai tujuan kamu. Kamu tidak lagi merasa terganggu atau terpengaruh dengan omongan-omongan orang atau pendapat orang lain tentang kamu. Kamu tidak lagi merasa takut atau ragu dengan keputusan atau pilihan kamu. Kamu tidak lagi merasa kurang atau tidak puas dengan diri kamu sendiri. Bahkan, ya, di sini, kamu jauh lebih pede dengan kemampuan dan juga dengan skill-skill kamu. Oke? Untuk selanjutnya, di sini, kamu telah mencapai tahap di mana kamu merasa hidup kamu sudah sempurna dan lengkap. Kamu telah mencapai semua impian dan tujuan kamu. Kamu telah menikmati semua hasil dan manfaatnya. Kamu telah merasakan semua kebahagiaan dan juga kepuasan dalam kehidupan kamu. Jadi, intinya, jangan pernah meremehkan diri kamu sendiri. Oke? Kamu itu, nih, ya, adalah orang yang hebat dan luar biasa. Kamu adalah orang yang bisa mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Kamu adalah orang yang bisa membuat semua orang kaget dan kagum sama perubahan kamu. Dan kamu juga harus bisa menghargai diri kamu sendiri sebelum menghargai orang lain. Oke? Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak dumini, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Aries, dan Capricorn. Oke? Ini adalah general reading. Untuk personal reading, bisa klik di deskripsi, ya. Kalau kalian suka sama video ini, langsung saja like dan subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu selalu dapat kabar dari kita. Oke? Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax